Pemirsa pada masa kampanje saat ini, Polores Tajau Barat mulai siaga menghadapi berbagai kejahatan di dunia cyber. Bahkan pihak kepolisian juga melakukan patroli di dunia bayar, gudang mengantisipasi penyebaran hoax di masa kampanje. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolores Tajau Barat AKBP Agung Basuki. Hingga saat ini, Polores Tajau Barat belum menemukan akum media sosial yang melakukan kejahatan saat kampanje. Seperti kampanje hitam atau Black Campaign. Terkait hal ini, Kapolores Tajau Barat AKBP Agung Basuki berkatakan, Selama masa kampanje hingga akhir masa pencoblosan, pihaknya terus berupaya bagaimana pilkana tahun ini berjalan sejuk, aman, dan damai. Bahkan terkait Black Campaign belum ada aduan kepada pihaknya, dan kejahatan yang ada saat ini masih bersifat konvensional atau tren baru. Dan ia turut mengajak kepada masyarakat untuk peduli dalam memeragi berita hoax, serta meminta agar warga melaporkan akun yang terindikasi melakukan aksi kejahatan cyber, dan dapat melapor ke pihak kepolisian. Tentunya di era yang sekarang ini, era digitalisasi, komunikasi, tentunya banyak berita-berita negatif juga yang sudah beredar di media sosial. Tentunya kami dari Polres Tajau Barat sudah menyiapkan tim patroli cyber yang dipimpin nanti oleh Pak Pankasan Reskrim, memantau perkembangan media sosial yang ada dikembangkan selama tahapan pemilu sampai dengan nanti dari pelatikan Pak Pankasan Reskrim. Meski demikian, Kapolres AKPB Agung menambahkan, sejak 25 September dimulainya tahapan masa kampanye, hingga saat ini sejuplah kegiatan yang dilakukan oleh sejuplah paslon berjalan aman dan kondusif. Melaporkan